Intro Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat perjalanan Hari ini adalah hari Kamis 30 Juni 2022 Tema rendungan saat duduk kita dengan judul Tidak ada jalan mundur Tidak ada jalan mundur Firman Tuhan terambil dalam kejadian 7 ayat yang ke-16 Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina Dari segala yang hidup Seperti diperintahkan Allah kepada Nuh Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar Satu perenungan tidak ada jalan mundur Untuk menolong kami memahami sebuah kehidupan ini Dan menjalani hidup ini dengan baik dan benar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tidak ada jalan mundur Tatkala tangan Tuhan menutup bahtera Nuh Bahtera yang dibuat oleh Nuh Nuh dengan keluarganya ada di dalam Dan binatang-binatang yang dipanggil oleh Nuh ada di dalam Maka seluruh mahluk hidup kecuali ikan Yang ada di darat itu akan mati semuanya Karena masalah dengan air bah Bencana air bah Orang-orang yang di luar itu tentu berteriak-teriak Ya Tuhan ya Tuhan Tolong jangan kejadian ini jangan terjadi dulu Tolong dimundurkan waktunya Dan aku mau dengar Tatkala Nuh berkata Hai orang-orang berdosa bertobatlah Sudah terlalu dalam engkau jatuh dalam dosa Dan pada waktu itu kami menolaknya Kami anggap ini cuma lelucon Kami anggap ini adalah sesuatu yang dibuat-buat Hidup ini terlalu indah Tidak mungkin terjadi yang namanya bencana Bencana air bah Yang membinasakan kami semua Tolong mundurkan kami Supaya kami bertobat Dan bencana air bah itu tidak terjadi dalam hidup kami Namun apa yang dikatakan Tuhan Kalau saya bahasakan Tuhan berkata tidak ada jalan mundur Kesempatan yang sudah diberikan oleh aku kepadamu Engkau tidak gunakan baik-baik Tidak hanya sekali Hanya dua kali Tidak hanya tiga kali Sudah berkali-kali engkau diingatkan Untuk datang kembali kepada Tuhan Kalau engkau melakukan sebuah pertobatan Dan engkau mendengar suara ku Tentu bencana air bah tidak pernah akan terjadi Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Bentuk sayang Tuhan Tidak selalu adalah memberi Mengasihi Namun kadang-kadang dengan cara menghukum Orang itu kemudian mengalami sebuah pertobatan Ada yang bertanya Pak Pendeta Kalau demikian mereka semua di jaman bateranu itu Mereka masuk neraka dong Mereka mati dong Tidak demikian Ada banyak kemudian spekulasi-spekulasi Sekalipun ini menjadi rahasia Tuhan Mungkin sekalipun mereka tidak masuk batera Namun mereka Yang pada saat kemudian terbawa oleh air bah Mereka berteriak ya Tuhan aku percaya Aku mempercayai engkau Engkau adalah alam pencipta alam semesta Aku meyakini Tuhan sekalipun pada hari ini Aku mati karena air bah Terimalah aku Ampunilah aku Mungkin saja Tuhan Terjadi pertobatan justru pada saat terjadi Air bah itu Kita tidak tahu Ini kembali sahabat seperjalanan Ini rahasia Tuhan Dengan setiap makhluk hidup Yang ada di hidup di jaman nu tersebut Kita tidak berani mengatakan Mereka semua masuk neraka dan dihukum Kita juga tidak berani mengatakan Mereka percaya dan semuanya masuk surga Itu adalah rahasia Tuhan Dengan orang-orang yang ada pada jaman nu Namun Apa yang menjadi pelajaran Buat seluruh kita yang hidup pada saat ini Yaitu ingat Satu kata tidak ada jalan mundur Seringkali Kita mengabaikan suara Tuhan Untuk mengalami sebuah pertobatan dan perubahan Pertobatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita Pertobatan tidak hanya dari dosa-dosa yang kasat mata Yang langsung orang tahu itu adalah dosa Membunuh itu dosa Berjina itu dosa Mencuri itu dosa Melakukan penipuan itu dosa Namun ada dosa-dosa yang kita pun perlu mengalami sebuah pertobatan setiap hari Ketika kita tidak bisa bersyukur tiap hari bersungut-sungut Maka itu adalah sebuah dosa Dan kita perlu mengalami pertobatan Jangan sampai terlambat Karena kehidupan yang tidak pernah bersyukur Bersungut-sungut Mengeluh Pada prinsipnya itu menjadi airbah untuk hidupmu sendiri Yaitu apa yang masuk dalam dirimu Airbah apa Kekuatiran, kecemasan Kehilangan sukacita Kehilangan kegembiraan Engkau menjadi cepat tua Yang suka marah-marah Yang tidak puas Terus berkeluh, kesah Kemalasan pun itu adalah airbah Yang merusak masa depan kita Menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya Tidak punya integritas Kalau janji tidak ditepati Kalau pinjam inginnya cepat didapat Tetapi kalau berhutang Lambat-lambat mengembalikan Atau pura-pura tidak tahu Sahabat seperjalanan Maka pertobatan Airbah Yang terjadi Tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Nuh Ada orang sekalipun tidak mati secara fisiknya Namun sudah dipenuhi oleh airbah Yaitu dosa dengan anak cucunya Ketidakpercayaan itu airbah Sikap pesimis itu airbah Kekuatiran itu airbah Kehilangan kesuka citaan Dan melihat masalah lebih besar Daripada Tuhan yang besar Itu juga adalah airbah Kehidupan yang tidak baik-baik Menjaga kesehatan Sehingga sakit penyakit Ada pada dirimu Itu pun airbah Yang bisa mematikan kita Dalam seluruh sudut dan aspeknya Airbah juga bisa terjadi Kedalam rumah tangga Kalau keributan-keributan kecil Tidak diselesaikan Tidak ada kerendah hatian Tidak bisa berkompromi Tidak bisa menciptakan saling pengertian Keras-kerasan Ya keras kepala Mempertahankan Eh bu kok Merasa diri benar Maka rumah tangga akan hancur Perusahaan pun juga akan hancur Kehidupan kita pun juga akan hancur Masa depan kita pun juga akan hancur Sahabat seperjalanan Kalau Tuhan sudah merancang Semua yang baik dalam hidup kita Jangan sampai satu hari kelak nanti Tidak kalau orang-orang pilihan Tuhan itu Masuk ke dalam batera Lalu jari Tuhan Dia takatakan tangan Tuhan Menutup Batera itu dari belakang Dan kesempatan buat kita menjadi hilang Lalu kita berteriak Tuhan tolong mundurkan Tuhan tolong mundurkan Aku menyesal Namun hukuman Tuhan Keputusan Tuhan Sudah di depan mata Apa yang Tuhan katakan Tidak ada jalan mundur Mengapa tidak ada jalan mundur Karena kesempatan-kesempatan pemulihan Kesempatan pertobatan Kesempatan berubah menjadi lebih baik Kesempatan dirimu memperbaiki Apa yang sudah dirusak oleh hidupmu sendiri Engkau tidak pernah pakai kesempatan itu Engkau sia-siakan Engkau abaikan Engkau buang Tak kalah kemudian di detik-detik terakhir Sadar bahwa ada air bah Yang akan menghancurkan kehidupan Setiap sahabat seperjalanan Sadar bahwa tangan Tuhan sudah terangkat Bahwa pintu batera itu akan ditutup Sadar kalaupun aku berlari sekencang-kencangnya Untuk bisa masuk ke dalam batera tersebut Itu pun tidak mungkin Dan terlambat semuanya Dan Tuhan berkata Tidak ada jalan mundur Mari sahabat seperjalanan Kita terus memperbaiki kehidupan kita Agar kita bisa menjalani hidup dengan baik Dan jangan ada kata-kata yang datang dari Tuhan Tidak ada jalan mundur Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih untuk peredongan firman Tuhan Yang mengingatkan kami untuk berjalan Menjalani hidup ini Berjalan dengan Tuhan secara baik dan benar Hamamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktumu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Selamat menikmati